Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kembali lagi di ADN channel Di video kali ini saya akan unboxing sebuah paket yang barusan saja datang Pokoknya ini paketnya rahasia aja ya Kita akan lihat saja paketnya buka langsung saja ya guys ya Ini adalah isi yang penting ini jelas HP intinya Unboxing reviewnya HP ya Ke plastik lagi guys Yang belum subscribe kalian subscribe dulu dukung channel ini Mudah-mudahan channel ini bisa terus berkembang Bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat buat kita semuanya ya guys ya Terima kasih yang sudah mendukung Terima kasih yang sudah subscribe channel ini yang selama ini setia Gitu ya Gak pakai gunting guys Ah ini plastik aja sih sebetulnya Wow Ini berat sekali guys Kita penasaran sekali ya Intinya penasaran gitu HP apa saja yang datangnya gitu ya Wow Lumayan Lumayan Bawah Atas Berarti ini atas dan bawah Ada atas ada bawah Oke guys Ini HP ya Mantul Ini pakai segala jenis Pelengkap Wow HP Oppo guys Wah Kok kayaknya ini ya Saya suruh Oppo Oppo tuh guys ya Kita simpan dulu Kok pakai ini sih HP Oppo nya Lucu juga ya Ada apa ini Ya pokoknya kayak gini guys ya Intinya Saya dikirim HP dari saudara Intinya kayak gitu Suruh di check in Semua gitu ya Kebetulan Saya tidak bisa ini sebetulnya ya Hanya akan menganalisis dulu Apa pemenyebab masalahnya gitu kan Kerusakan atau memang Kendalanya apa gitu Pertama-tama ya gitu Saya tidak jago hardware Tidak Tidak ya Tapi kalau Kalau prediksi awal Mungkin Bisa lah gitu Kalau Alia hardware itu harus Complete ya Complete sekali Dengan Apa Dengan ininya Alat-alatnya gitu Tadinya sih Disuruh Disuruh ini Disuruh apa Disuruh Service Cuman Kalau service itu Membutuhkan waktu Oke guys Disininya ada OPPO A3S Nah kelihatan kan ya Wow Ini terusnya Udah rusak Ya Ini ada Di belakangnya Seperti ini guys ya IMEI Semuanya Kayak gitu lah Ini OPPO A3S Mobile Phone 4x64 Oke guys Kita akan Buka 1 2 3 Guys Weh Pake ada plastik lagi Guys Wih Oh 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 Dicek dulu guys Dibongkar dulu Ini ternyata ya Wah Guys Wadidaw Guys Wah Ini kenapa ini Wah Guys Coba lihat guys Wah Ini apa nih Ini OPPO Samsung guys Wah Udah pecah kayak gini Ini Wadidaw Wih Apalagi nih Kita bongkar guys ya Aduh Guys Ini AP Lenopo Oh Lenopo Gitu ya Terus ada AP Apa Ini Wow AP Xiaomi guys Xiaomi Redding 4x Ya Kayaknya ini Wah Pecah banget ini Ini Apa ini Ini Samsung lagi guys Wow Oke guys Ini Empat HP Ternyata HPnya rusak Semua Atau gimana ini ya Kita coba deh Chas-chasin dulu ya Chas-chasin Apa ada Tanda-tanda kehidupan Atau tidak Ini HPnya Kita akan coba Satu persatu ya Kita akan coba Satu persatu Wow Ini rusakannya Para semua guys Kayaknya para semua ini Ini masih tape Biasa kan Oh iya Oke Kita akan coba Ini Dicas Tidak ada Tanda-tanda kehidupan Kah Wah Wah Ini harus Dibongkar Ini harus Dicek ya Secara detail Ini harus Dicek Ini Tidak ada Kehidupan HPnya Ini Samsung ya Ini Samsung masih Bagus nih Kayaknya Masih Masih Apa Masih Apa ya Samsung Apa ya Ini Ini Samsung Tidak ada Tanda-tanda kehidupan Biasanya sih Harus dibiarkan dulu Dalam beberapa menit Atau 15 menitan Untuk mengecek Apakah memang Ada Powernya Atau tidak Ya Gitu Kita akan Coba yang Kedua Aduh Pes juga Ini Yang Xiaomi Yang Xiaomi Ini Kenapa ini Xiaomi Sama Guys Tidak ada Tanda-tanda Kehidupan Nih Wah Ini Ada Lenovo Ini Lenovo Kenapa Ini Udah Jadul Banget Ini Ada Ini Apa ya Samsung Apa Ini J2 Prime Atau Apa Ini Jadul Banget Nih Hp Samsung Ini Udah Pecah Banget Ini LCD Udah Retak Mahal Ini Kalau Di Servis Nya Ambil Semuanya Retak LCD Tascreen Wah Keren Ini Biayanya Mahal Mahal Ini Cukup Lumayan Sebetulnya Cuman Kita Tidak Tau Ini Kerusakannya Apa Yang Samsung Kerusakannya Apa Yang Xiaomi Kurang Tau Kerusakannya Apa Terus Yang Lenovo Kerusakannya Apa Dan Yang Samsung Lagi Kurang Tau Ini Kerusakannya Jadi Ini Benar Benar Harus Dibongkar Ya guys Kalau Kayak Gini Harus Dibongkar Dulu Nanti Dicek Dulu Satu Per Satu Apakah Memang Ini Apa Ya Rusakannya Gitu Ya Apa Dari Baterainya Atau Dari Apa Biasanya Pakai Inject Power Sedikit Sedikit Dulu Biasanya Ada Yang Bisa Untuk Menggetarkan Kehidupan Tanda Tanda Kehidupan Biasanya Cuman Ter Ter Bergetar Gitu Kan Ini Tidak Ada Getaran Sama Sekali Ya Bagaimana Perasaannya Kalau Tidak Ada Getaran Rasa Ya Gitu Kok Jadi Kesini Ya Guys Oke Guys Jangan Nger WC Lagi Jadi Intinya Ini Yang Doa Samsung Ini Tidak Jalan Entah Ini Alasannya Apa Turbo Tapi Yang Jelas Ini Permukanya Coba Guys Kita Akan Tes Satu Tersatu Ya Dilihat Ya Kerusakannya Ini Udah Jelas Ini Ada Pecahan Pecahan Di LCD Ya Di LCD Ini Apa Ini LCD Masih Aman Atau Enggak Ya Kalau Masih Aman Alhamdulillah Tapi Ini Kayak Di Bagian Ininya Gelap Si Ini Bagian Apa Pelindung Layarnya Gitu Pelindung Layarnya Ini Yang Pecah Gitu Tapi Ini Gak Jalan Gitu Intinya Terus Yang Kalau Ini Yang Xiaomi Ini Udah Jelas Jelas Nih Kalau Xiaomi Ini Udah Retak Semua Di Bagian Layar Ini Udah Retak Ini Udah Kepik Ini Udah LCD Udah Kena Gitu LCD Touchscreen Touchscreen Apa Berfungsi Berfungsi Tidak Gitu Jadi Ini Udah Retak Gitu Kalau Yang Lenopo Ini Sebetulnya Ininya Saja Backdoor Becah Gitu Kita Coba Ada Tanda Tanda Kehidupan Guys Wah Nggak Sengaja Justru Kehidupan Guys Ada Tanda Tanda Kehidupan Yang Xiaomi Tapi Mati Lagi Dia Ya Mati Lagi Dia Kenapa Tuh Nggak Stabil Atau Gimana Nih Tadi Ada Ada Yang Ini Masih Hidup Guys Ternyata Di Ini Masih Hidup Guys Oh Iya Guys Ini Ini Nggak Ngepas Nih Nges Ngepas Ada Kehidupan Yang Ini Alhamdulillah Berarti Yang Xiaomi Ini Masih Ada Tanda Tanda Kehidupan Gitu Yang Samsung Ini Oh Baterainya Guys Pantes Ini Nggak Nol Drop Banget Cuman Ini Nggak Masuk Guys Kita Akan Coba Ganti Yang Ini Ini Dari Casanya Kayaknya Ya Sketch Casanya Ini Nggak Ngepas Nah Ini Guys Itu Kan Bener Kan Aduh Parah Ini Yang Agak Rusak Kali Ya Kita Akan Coba Yang Nelopo Nelopo Ini Jalan Ya Yang Penting Ada Tanda Kehidupan Oh Udah Nggak Kuat Nggak Kuat Nggak Kuat Ngitu Guys Ini Udah Nggak Kuat Berarti Ini Ini Harus Bongkar Dulu Soket Baru Kita Pasang Lagi Ini Secara Sederhana Kalau Keadaan Seperti Ini Cek Dulu Baterainya Ini Baterainya Bisa Kemudian Kemungkinan Baterainya Nanti Saya Fokus Kesini Aja Ya Kita Akan Coba Bongkar Yang Ini Jadi Ceritanya Ini Kita Bongkar Yang Ini Oke Mungkin Ini Aja Dulu Nanti Kita Akan Teruskan Dengan Yang Xiaomi Menyerpis Sendiri Dulu Menyerpis Membetulkan HP Xiaomi Secara Sederhana Saja Dulu Tidak Pergi Ke Kontor Dulu Oke Guys Jangan Lupa Kalian Dukung Dan Subscribe Channel Adion Channel Ini Aktifkan Notifikasi Loncengnya Biar Kalian Tidak Ketinggalan Video Video Selanjutnya Dari Saya Jangan Lupa Bagai Dan Bersyukulah Dengan Apa Yang Ada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Mantap HP HP Rusak Ternyata Guys Hai